Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itudia Sport Dalam kesempatan kali ini, Nah Itudia Sport akan menyampaikan berita pilihan dari dunia sepak bola Eropa Hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 Pemain anyar Aston Villa, Filipe Coutinho mengakui bahwa dirinya tidak jago berbahasa Inggris Sehingga lebih suka berada di dalam lapangan ketimbang banyak bicara Saya tidak fasil berbahasa Inggris, lebih suka di dalam lapangan daripada banyak bicara Saya bahagia, ini laga pertama dan saya ingin bekerja keras untuk terus berkembang Kata Coutinho seperti dikutip dari Goal.com Usai membawa timnya menahan imbang Manchester United dengan skor 2-2 di Villa Park Stadium Dalam laga tersebut, pemain asal Brazil itu mencetak gol penyimbang Aston Villa di menit ke-81 Setelah memanfaatkan asis dari Jacob Ramsey Sedangkan gol pertama dicetak oleh Jacob Ramsey di menit ke-77 Sementara itu di kubut tim tamu Manchester United Dua gol mereka dicetak oleh Bruno Fernandes masing-masing di menit ke-6 dan 67 Manchester City berhasil memperkokoh posisi mereka di puncak kelasemen sementara Liga Inggris 2021-2022 Usai menang tipis 1-0 atas tim tamu Chelsea di pekan ke-22 yang berlangsung pada hari Sabtu 15 Januari 2021 Gol tunggal The Citizen dicetak oleh Kevin De Bruyne di menit ke-70 Usai memanfaatkan asis dari Joao Cancelo Atas kemenangan tersebut, Manchester City kini telah mengumpulkan 56 poin hasil dari 22 pertandingan Unggul 13 poin dari Chelsea yang menempati posisi ke-2 dengan perolehan 43 poin hasil dari 22 pertandingan Dilansir dari Bola.com Liverpool dikabarkan menawarkan striker mereka di Vogue Origi kepada raksasa Serie A Italia Inter Milan Kabar yang berhembus, Origi menjadi alternatif jika Inter Milan gagal mendatangkan Gianluca Scamacca dan Giacomo Raspadori dari Sassuolo Sebagai mana diketahui, meskipun kerap kali menjadi pahlawan Liverpool Namun sayangnya Origi gagal menjadi pilihan utama Jurgen Klopp di lingi depan si merah Pemain asal Belgia itu gagal bersaing dengan Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, bahkan Diogo Jota Tak heran jika karir pemain berusia 26 tahun itu pun mandek Meskipun tengah berada di masa kemasannya sebagai pesepak bola profesional Kendati demikian, sang pelatih Jurgen Klopp merasa masih membutuhkan Origi Meskipun dia tahu peluang kehilangan sang supersub juga besar Saya tidak melihat skenario itu melepas Origi ke klub lain Peluang dia bertahan sama besarnya dengan peluang dia pergi Saya harus akui itu Masalah kesehatan yang tengah dialami Pierre-Emerick Aubameyang Memaksa Arsenal harus menjadi sosok striker pada bursa transfer Januari 2022 ini Dilansir dari Sky Sport, salah satu nama yang masuk radar The Gunners Ialah striker berkeluarga negara Spanyol Diego Costa Saat ini Diego Costa berstatus lebas transfer Lantaran telah resmi berpisah dengan Atletico Miniero Usai kontrak berdurasi 6 bulan bersama klub asal Brazil tersebut berakhir Dengan pengalamannya yang pernah bermain di klub-klub besar Eropa Seperti Atletico Madrid dan Chelsea Sosok pemain berusia 33 tahun itu dianggap tepat untuk menambah lini depan Arsenal Setidaknya hingga akhir musim ini Bahkan selama berseragam Chelsea Diego Costa berhasil menyarankan 4 gol ke gawang Arsenal Dari 6 pertandingan yang dimainkan Dan 5 diantaranya berakhir dengan kemenangan Sekian dan terima kasih telah menonton video ini